Ya, pemirsa dugaan pelecah seksual yang menimpa penyanyi pop Dangdut Fia Valen viral di media sosial. Ya, Fia tampak marah dengan pesan tidak senonoh yang diterimanya melalui Instagram. Pesan ini duga berasal dari pesepak bola profesional yang bermain di Liga Indonesia. Ya, unggahan dari layar akun Instagram diunggah penyanyi Dangdut Fia Valen pada selasa malam 4 Juni 2018 yang membuat gambar, memaksudkan memuat gambar dengan beberapa tulisan dalam bahasa Inggris dari si pemberi pesan. Pesan itu ditimpali juga dengan komentar Fia, Fia yang merasa dipermalukan oleh pengirim pesan yang diduga merupakan seorang pesepak bola terkenal. Ya, 2 jam perselang Fia kembali mengunggah gambar yang berisi tangkapan, gambar atau screenshot percakapan antara dirinya dan si pengirim pesan. Meski demikian, Fia menutup nama dan foto profil pengirim pesan untuk menyamarkan identitas. Betul. Warganet banyak yang menduga pengirim pesan adalah seorang pesepak bola profesional yang memang berlagak di Liga 1. Unggahan Fia Valen ini membuka diskusi tentang pelecehan seksual di dunia maya, serta ditanggapi beragam oleh warganet. Dan sebagian besar warganet memberikan dukungan kepada Fia Valen dan mengapresiasi langkahnya yang membuka kasus ini di media sosial. Bahkan kemarin juga sampai sekarang masih banyak sekali yang menggunakan tagar saya juga. Iya, betul. Atau me too, begitu ya. Karena ingin memberikan dukungan ya. Betul. Ada safe Fia Valen juga. Mari kita sama-sama lihat mana. Kita akan mengumpulkan cuitan dari warganet orang-orang yang menyerang Fia Valen sama saja melestarikan pelecehan. Kita seharusnya mendukung korban yang berani bicara, bukan justru membuat mereka lantas memilih diam. Ernest Prakasa sudah mencuitkan opininya. Lihat Jervyn Nicole, belajar dari kasus Mbak Fia Valen yang lagi ramai akhir-akhir ini, gue kaget dan gak nyangka banget kalau Fia harus dibully atau dikritik pedas karena hal yang dia lakuin. Dan lebih kagetnya lagi, yang justru mensalatin Fia itu kebanyakan wanita. Hei, harusnya kalian tuh makasih sama dia. Sama-sama perempuan, bukan ya harusnya menunjukkan salih solidaritas gitu ya. Kita lihat lagi cuitan yang lain yang sudah dikumpulkan, gak kena. Ya gak suka kasus Fia Valen, kebanyakan perempuan ya menyedihkan. Yes, that's actually sad, betul sekali. Menyedihkan loh ini benar. Ya, gak kena. Tapi kalau kita kumpulkan data pemirsa sepanjang tahun 2017, data Komnas Perempuan menunjukkan ada sekitar 98 kasus kekerasan di dunia maya, 20 diantaranya merupakan kasus kekerasan atau pelecehan seksual. Kita akan lihat datanya yang sudah dikumpulkan. Tapi kalau kita lihat lagi banyak sekali ya, 98. Sangat banyak sekali. Oke, di sini kita lihat bersama. Dan menternya, tapi memang sangat jarang mereka yang menjadi korban kekerasan seksual di dunia maya berani membuka diri dan melaporkan kasus yang menimpa mereka dengan berbagai pertimbangan. Padahal dengan berani berbicara diharapkan kasus pelecehan terhadap perempuan bisa ditekan. Tapi pertanyaan selanjutnya, sudah benarkah yang dilakukan oleh VIA Valen sejauh ini? Untuk membahasnya, kita akan sama-sama membahas yang sedang hadir di studio. Ada Indrianti Suparno, Komisioner Komnas Perempuan yang sudah duduk cantik di sana-sana. Mari kita bergabung. Selamat siang. Halo, Pak. Apa kabar? Apa kabar? Lewat sini aja. Tapi nyata ini seperti ini ya, gunung es begitu ya kemarin ya. Tapi sebenarnya seperti pertanyaan waktu di awal tadi, dia juga menanyakan, sudah betul belum sih sikap dari VIA ini sebenarnya? Ya, pertama Komnas sangat mengapresiasi sebetulnya ya, ketika seseorang yang mengalami pelecehan seksual, dia berani speak up. Karena selama ini kasus pelecehan seksual ini dianggap kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual yang dimensinya atau skalanya paling ringan gitu. Sehingga kalau melapor, seringkali dia ada ini ya, ada ya seperti yang terjadi di kasusnya VIA itu ya, pasti ada juga yang tidak sepakat atau ada tantangan dari pihak lain. Alah kasus kecil seperti itu saja dilaporkan gitu. Tapi justru dari yang kita anggap sebagai kasus kecil itulah kemudian ketika seseorang berani speak up, maka kemudian terobosan-terobosan untuk menyikapi kasusnya sendiri itu bisa dilakukan. Karena kan sampai sejauh ini persoalan pelecehan seksual di dalam kerangka hukum kita itu belum diatur gitu. Dan juga seperti apa ya, seperti encouragement bahwa katakanlah seorang VIA Valen dengan jumlah follower yang sangat banyak memberikan contoh bahwa ketika ada melakukan atau mengalami hal yang sama, lo bisa melakukan apa yang dia lakukan. Bukan berarti saling menyalahkan, apalagi kalau kita lihat yang banyak menyalahkan justru kaum perempuan. Tapi di sisi lain pemirsa kekerasan seksual terhadap perempuan ini tidak hanya langsung secara fisik serangan kekerasan telah merambah di dunia maya. VIA Valen bukan satu-satunya korban kasus pelecehan di dunia maya, putrius hurung gitaris bahan ungu Franco Welijat Mejaya Kusuma atau Enda juga menjadi korban pelecehan. Melalui komentar kasar dan tidak senonoh di akun Instagramnya tidak sanggup menahan amarah. Dan di sini bisa dikatakan juga ya bahwa Enda pun akan mengancam, mempolisikan pelaku pelecehan anaknya. Kita lihat lagi bukan hanya Enda, ternyata ada Nafa Urbah yang pernah mengalami hal yang sama di akun media sosial anaknya. Para pedofil mengganggu, menggoda dan merencanakan niat buruk terhadap anaknya. Dalam kolom komentar mereka menjadikan sang anak sebagai target untuk dijadikan objek seksual. Nah tidak senang mendapatkan perlakuan seperti itu, Nafa Urbah pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Nah pertanyaan kemudian adakah kelanjutan kasus hukum dari kasus pelecehan yang menimpa anaknya? Melalui sambungan Skype kita sudah terhubung dengan Nafa Urbah di sini. Selamat siang Mbak Nafa. Halo selamat siang Mbak Nafa. Selamat siang, halo. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama membahas tentang buli ataupun pelecehan yang sempat menimpa anak Anda. Tapi ngomong-ngomong perkembangan kasusnya sampai saat ini gimana nih Mbak Nafa? Sudah, sudah ketangkap, pelakunya sudah ketangkap. Saya sangat bersyukur, itu juga atas kerjasama dari kepolisian, juga Mas Adi Arifin yang sangat-sangat membantu untuk menangkap pelakunya. Oke, jadi sudah ditangkap. Sudah ditangkap, begitu. Sudah ditangkap, ya. Bukan, kami tidak bermaksud untuk kembali mengingatkan luka lama begitu, tapi bolehkah diceritakan kembali pada waktu kejadian? Itu pada tahun berapa itu Mbak? Kembali mengingatkan kepada kami semua yang menyaksikan saat ini. Tahun lalu ya, kira-kira masih tahun lalu gitu. Sekitar lima bulan yang lalu, lima bulan yang lalu gitu. Berarti Mbak Nafa juga mengapresiasi tentunya pihak dari kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini secara cepat? Sangat, 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 sangat mengapresiasi. Dari cybercrime juga saya sangat berterima kasih. Dan mereka sungguh-sungguh, apa namanya, bisa memecahkan kasus ini. Dan paling enggak, itu juga menjadi pelajaran supaya orang itu juga menggunakan sosial media secara benar dan baik ya. Tidak asal-asalan menyebut anak roli, terus mengatakan dengan kata-kata yang kasar, atau kata-kata yang tidak senonoh, seperti itu. Oke. Mbak Nafa, bolehkah Anda juga membagikan begitu dari pengalaman ini tentunya? Apa yang bisa Anda bagikan terkait dengan ancaman kekerasan dan kepecahan terhadap anak di dunia maya? Jadi kalau saya melihat nih, khusus untuk kasusnya Mbak Nafa, jadi parno enggak sih untuk posting foto-foto anak yang mungkin sebetulnya kita ingin berbagi anaknya sudah bisa, abab, sudah pintar, begitu. Tapi sekarang jadi agak ragu dan memberi filter sendiri enggak sih, Mbak Nafa? Oh sangat, jadi semenjak kejadian itu saya menonaktifkan Instagramnya Mika. Jadi Mika udah enggak punya Instagram lagi. Yang kedua juga aku paling posting soal Mika itu sesekali aja, jadi enggak pernah terlalu sering juga. Dan tapi gara-gara kasus itu aku jadi lebih memperkenalkan soal body safety ke anak-anak, terus ke sekolahan-sekolahan dasar, sekolahan-sekolahan perkampungan. Aku juga jadi lebih aktif lagi untuk memperkenalkan seks secara dini, apa yang boleh disentuh, apa yang tidak boleh disentuh dengan orang asing. Bagaimana harus, apa namanya, merespon kalau ada orang asing mendekati anak-anak, kayak begitu. Jadi aku lagi serius juga menangani hal gitu. Jadi justru ada efek positifnya begitu ya dari kejadian ini, jadi lebih aware. Tanggapan dari sekolah misalnya, dari sekolah ini terlalu sama-sama orang tua yang lain ketika Mbak Nafa sudah memberikan edukasi bahwa kayaknya belum pantas deh kalau anak-anak kita ini memiliki sosial media sendiri misalnya, meski dikelolanya oleh orang tua. Mereka tanggapannya seperti apa Mbak Nafa? Ada yang setuju, ada juga yang enggak gitu ya. Karena menurut mereka ya ada yang merasa bahwa kalau anak-anak punya Instagram dari kecil, dari bayi itu kan enggak masalah gitu. Saya sih tidak mempermasalahkan hal itu, itu hak pribadi masing-masing ya. Yang penting mereka bisa menjaga apa yang diposting, atau bagaimana anak itu mengenakan baju, atau mungkin jangan diposting pas lagi mandi, atau pakai baju renang yang minim, yang kayak begitu lah. Karena apa sosial media ini adalah ladangnya predator anak itu sendiri kan. Jadi kayak mesti benar-benar hati-hati gitu. Seremnya ladang loh. Betul, ladang gitu. Iya, ladangnya. Ini kayak mallnya mereka istilahnya. Tapi dengan melihat juga nih Mbak Nafa juga sebagai seorang public figure begitu ya, melihat kejadian yang baru saja terjadi pada VIA Fallen begitu, tanggapan Anda seperti apa melihatnya? Wah, saya sebagai pembela anak-anak dan perempuan ya, saya sangat-sangat mengapresiasi apa yang dia buat gitu. Saya sangat mendukung dengan apa yang dia lakukan. Karena dia berani speak up. Apalagi dia adalah seorang public figure, di mana seorang public figure itu bisa menggunakan popularitasnya untuk memberikan contoh yang baik. Dan kalau perempuan sudah berani speak up untuk hal dilecehkan, itu ya seharusnya sesama perempuan harus sama-sama mendukung, harus sama-sama support gitu. Karena saya benar-benar, saya bilang bahwa dia adalah seseorang yang berani untuk melakukan hal itu. Oke, jadi Mbak Nafa merasa bahwa apa yang dilakukan VIA Fallen sudah betul gitu ya. Meski Mbak Nafa masih ya terjadi lagi bahwa, he's always gonna hate gitu ya. Itu, I know, I mean, saya benar-benar bingung gitu. Kalau ternyata ada perempuan-perempuan yang malah bully dia, terus tiba-tiba yang ngata-ngatain dia. Saya agak shock juga gitu Mbak, gitu kan. Ini apa gitu. Aduh, kita kan harusnya sesama perempuan itu kan harus saling support. Iya, saling kasih kekuatan gitu loh. Supaya tidak ada lagi hal-hal seperti ini gitu. Ini ada Komnas Perempuan kebetulan Mbak Nafa di studio. Apa sebetulnya fenomena yang terjadi ketika akhirnya justru ini sesama perempuan, yang ada beberapa lah kami sudah dikumpulkan. Malah, kenapa ya itu salah Anda gitu kan? Kenapa karena Anda nyegenit dan lain sebagainya gitu? Iya, kalau yang soal komen dari justru yang tidak simpati adalah kelompok perempuan, ini soal PR kita untuk pendidikan publik ya, membangun kesadaran publiknya tentang persoalan kekerasan seksual. Terutama kalau kita bicara kekerasan seksual kan ada banyak. Nah, yang harassment, seksual harassment ini kan sesuatu yang mungkin dianggap itu biasa terjadi gitu ya. Yang kemudian kalau kita melapor maka orang sering menganggapnya itu dibesar-besarkan, lebay gitu ya. Nah, ditambah lagi kan kalau tadi yang kasusnya Mbak Nafa Urba itu agak lebih mudah ditangani dan dipecahkan dalam kerangka hukum karena anak-anak gitu ya. Tapi kalau sudah seperti yang dialami via valet ini agak sulit gitu ya. Karena di dalam aturan hukum kita, kalau seseorang perempuan mengalami seksual harassment, baik itu yang sifatnya bodi kontak fisik maupun yang non-body kontak, terutama yang non-body kontak ya, itu sulit sekali. Bahkan kalau dilaporkan pun aparat pergak hukum sulit untuk mendapat, untuk kemudian ini disikapinya dengan peraturan yang mana gitu ya. Perbuatan tidak menyenangkan? Perbuatan tidak menyenangkan kan luas sekali ya. Nah, sebetulnya kan kalau kita bicara soal seksual harassment, itu kan menyangkut soal sifatnya adalah yang dialami oleh perempuan baik langsung, jadi bodi kontak maupun yang non-body kontak, yang itu berkaitan dengan seksualitas gitu ya, yang berkaitan dengan seksualitas juga di beberapa kasus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan, ini kan sangat khas ya. Terus kemudian, yang kemudian dampaknya dia merasa bahwa dirinya dihina, dilendahkan martabatnya, kemudian dilecehkan, seperti itu. Nah, jadi itu tergantung dari rasa diri perempuan korban sendiri. Ketika misalnya seperti tweet gitu ya, atau DM yang dialami, jadi sudah hak dia merasa, karena dia merasa dirinya terhina. Jadi ketika dia speak up, itu adalah cara yang paling tepat gitu ya, untuk menyikapi itu. Cara lebih jauh lagi misalnya dia melapor. Nah, berkait dengan itu, maka kemudian Komnas Perempuan menyikapi tadi temuan-temuan kasus tadi, baik pelecehan seksual, kalau pelecehan seksual kita ada lebih dari yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kan yang harassment di dunia cyber saja, 20 kasus tahun lalu. Nah, kalau kasus pelecehan seksualnya sendiri, kita ada 700 lebih. Oh, banyak. 704 kasus yang dilaporkan. Nah, untuk itu kemudian kan kami ingin dorong agar ada aturan yang mengatur ini. Ini juga jadi curahan hati saya sebagai perempuan. Maaf ya Marvin, jadi agak emosional. Mbak Nafeng mungkin ada yang ingin disampaikan, atau mungkin justru saran yang bisa sama-sama kita remukan sekarang. Ya, paling saya cuma mau memberikan saran kepada seluruh perempuan di Indonesia, supaya lebih mempunyai empati lah. Ya kan? Apalagi sesama perempuan. Harus mempunyai empati, sesama perempuan itu harus sama-sama saling mendukung. Jangan kerjaannya malah nyinyir terus-terus nyalah-nyalahin gitu. Iya, julid gitu. Janganlah, ayolah tolonglah. Tolonglah untuk kali ini aja, kita harus bersatu untuk hal ini gitu loh. Gak bisa kalau kayak begitu. Gemes jadinya. Jadi apalagi sama-sama untuk mendorong bahwa ada konsekuensi hukum yang harus segera diterapkan. Betul. Apalagi publik figur ya. Nah, itu dia justru dimanfaatkan karena publik figurnya. Padahal kan bisa jadi seksual harassment itu akan terjadi pada dirinya. Ketika belum terjadi mungkin dia bisa bilang begitu ya, tidak simpati. Saya setuju. Tapi bisa jadi itu akan mengalahkan ada di dirinya karena kan persoalan kekerasan terhadap perempuan bukan sesuatu yang jauh dari kita. Bukan berarti ada embel-embel profesi tertentu karena artis lah, karena publik figur kan. Bisa terjadi pada semua kalangan. Bisa terjadi pada semua kalangan. Gak hanya mereka yang miskin, gak hanya mereka yang gak punya pengetahuan, ya terbukti. Untuk semua kalangan ya. Oke, baik kita terima kasih dulu pada Mbak Nafa ya. Mbak Nafa sudah bergabung, memberikan inspirasi juga, edukasi buat kita semua. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih. Makasih, dadah. Oke, closing statement juga dengan Mbak Ania. Kalau begitu sekarang kesimpulannya ini ya. Ketika seorang perempuan mengalami seksual harassment seperti itu, bisakah kemudian dengan bukti DM, bukti chat itu menjadi sebuah bukti untuk melaporan kepolisian? Atau seharusnya seperti apa kemudian? Yang pertama yang sekarang dilakukan adalah speak out. Itu betul ya. Jadi jangan takut. Lalu kalau kemudian ketika dia speak out, dia kemudian mengalami ancaman, dia harus temukan mekanisme pendukung. Saya sih sebetulnya mengundang kalau misalnya Mbak Via Valen ingin melapor, bisa juga melaporkan kasus ini ke kami, ke Komnas Perempuan. Sedikit informasi saja Mbak, bahwa kami sudah mencoba menghubungi dari pihak manajemen Via Valen, melalui manajer maupun jalur pribadi, kayaknya masih shock. Jadi masih memberikan keterangan. Ya, kalau situasi shock berarti melapor itu juga bisa dalam rangka untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pemulihan yang bisa dia dapatkan. Nah, yang terakhir adalah kami justru sangat senang dengan momentum ini karena Komnas Perempuan kan sedang bekerja mendorong untuk adanya undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Sekarang ini kan di Komisi 8 sedang membahas rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Dan kita berharap momentum ini, ramainya isu ini, itu kemudian didengar gitu ya oleh para wakil Via Valen. Akhirnya di putuskan. Diputuskan. Disahkan yang kemudian substansinya mengatur hal-hal yang tadi dibutuhkan. Karena kan persoalan pelajaran seksual ini persoalan yang selama ini banyak terjadi, dekat dengan kita semua, tadi terbukti yang artis saja juga mengalami itu. Oke, apalagi kita pokoknya intinya semua bisa harus sama-sama wawas pada dan kita sama-sama kalah untuk mendorong pemerintah mensahkan. Terima kasih, Mbak, sudah hadir di sini. Terima kasih, Mbak. Jangan kapok. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!